Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dear bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam Di segmen ISN Sharing kali ini Saya akan berbagi satu tips Yang mungkin akan sangat bermanfaat buat kamu Yang sedang ikhtiar melamar CPNS Khususnya di formasi penyandang disabilitas Sebagai mana kita tahu Salah satu persyaratan administratif Di seleksi CPNS tahun ini Yaitu kamu diminta untuk mengirimkan video singkat Aktivitas kamu sehari-hari Nah sebelum kita masuk ke tipsnya Luangkan waktu dulu sejenak Untuk klik like video ini Dan juga di klik tombol subscribe Jangan lupa diaktifkan notifikasinya Tombol lonceng gitu ya Atau kalau yang pengguna screen reader itu Diaktifkan sampai ada pilihan Semua notifikasi atau all notification Oke kita mulai saja ya Nah di tahun ini teman-teman Agak unik sebetulnya Kalau saya cek dari peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pemenpan RB Nomor 27 tahun 2021 Ini adalah peraturan yang mengatur Mengenai teknis pelaksanaan Seleksi CPNS di tahun 2021 ini Nah salah satu persaratannya adalah Selain teman-teman penyanyi disabilitas Diminta untuk melampirkan Surat Keterangan Disabilitas Teman-teman juga diminta untuk Membuat video aktivitas Sehari-hari terkait dengan jabatan yang akan dilamar Nah maksudnya apa sih itu ya Maksudnya apa sih Nah kita ngomong dulu ke soal kontennya dulu ya Kontennya nanti baru kita Bicarakan masalah teknisnya Jadi karena video ini sebetulnya tujuannya adalah Untuk menggantikan proses verifikasi Yang harusnya tatap muka Mungkin teman-teman yang pernah punya pengalaman Seleksi CPNS di tahun sebelumnya Itu ketika sudah lolos SKD Atau seleksi kompetensi dasar Dan juga seleksi kompetensi bidang Kalau nggak salah itu kan Diminta untuk datang ke Biro kepegawaian atau badan kepegawaian daerah masing-masing Untuk nanti ketemu dengan petugas Dan diverifikasi bahwa Untuk memastikan bahwa teman-teman yang melamar Di formasi disabilitas itu Memang betul-betul penyanyi disabilitas Bukan bohongan ya kan Dan kira-kira hambatan yang teman-teman alami itu Tidak mengganggu secara signifikan lah ya Untuk tugas-tugas teman-teman nanti Karena memang jujur aja teman-teman Bisa jadi banyak orang yang menganggap bahwa Formasi disabilitas ini adalah sesuatu yang Yang tanda kutip kayak mudah gitu Sehingga banyak yang mungkin mereka tidak berhak Tapi nekat untuk melamar ke formasi disabilitas Tapi harusnya sih yang seperti itu akan tereliminir ya Dengan adanya verifikasi itu Nah ini panitia sekarang Karena ya pertimbangan COVID-19 Harus jaga jarak tidak boleh ada tatap muka langsung Jadi memberikan kesempatan di seleksi administrasi Teman-teman sudah memberikan bukti bahwa teman-teman Memang penyanyi disabilitas Selain dari surat keterangan dokter Juga ada video yang Untuk lebih meyakinkan lagi gitu ya Nah Kontennya bagaimana sih yang perlu divideokan Disini disebutnya pertama adalah video singkat Jadi harusnya tidak perlu lama-lama ya Jadi tidak perlu sampai 1 jam atau 2 jam Itu sih film teman-teman ya Bukan video singkat Video singkat itu mungkin ya 5 menit Atau mungkin paling lama 10 menit Itu juga sudah lama banget sebetulnya ya Jadi jangan perlu panjang-panjang Cukup singkat saja Yang penting intinya teman-teman Nah disini kan diminta adalah Video aktivitas sehari-hari Dan terkait dengan jabatan yang akan dilamar Jadi mungkin ada 2 elemen nih teman-teman 2 elemen yang perlu divideokan Jadi Teman-teman mungkin bisa Minta tolong Keluarga atau temannya Untuk memideokan aktivitas sehari-hari teman-teman dulu Misalnya contoh Bagaimana teman-teman ketika Ada di dalam rumah Lalu masuk dari luar pintu Masuk ke dalam Ya kan jalannya Kalau tunan netra kan mungkin Ketika teman-teman jalan pakai tongkat Ya kan Lalu ketika makan misalnya Cara orientasi makannya Lalu juga Misalnya Ketempat udu bagaimana gitu Jadi Dikaitkan saja dengan aktivitas Yang kira-kira itu Akan terjadi di kantor Ketika misalnya teman-teman bekerja Di kantor gitu ya Di gedung kantor Misalnya Kalau di kantor kan ya Kalau ke toilet bagaimana Misalnya ke toilet Tapi gak perlu di video sampai Ke adegan-adegan yang Ini ya yang gak perlu ya Cukup misalnya Masuk ke toilet Lalu orientasi buat Cari closetnya bagaimana gitu kan Mungkin sampai situ-situ aja cukup Lalu Misalnya Ke apa Ke pantry Ke dapur Bagaimana gitu kan Nah itu Yang aktivitas sehari-harinya Lalu Yang part 2 nya Mungkin menurut saya Yang perlu ditunjukkan adalah Bagaimana Yang terkait dengan Jabatan yang akan teman-teman lamar Misalnya contoh ya Contoh teman-teman Misalnya kursi roda Ingin melamar sebagai apoteker Nah nanti mungkin bisa dibuat Kayak semacam role play Iya gak sih Kayak role play Misalnya Ketika teman-teman Melayani pelanggan Ke apotek Misalnya Atau ketika teman-teman Bagaimana caranya Memberikan obat Memberikan Petunjuk penggunaan obat Itu pasti teman-teman Paham lah Karena Punya background pendidikan itu kan Atau misalnya teman-teman Ingin melamar menjadi guru Nah itu bisa Misalnya Memberikan simulasi Cara teman-teman mengajar Kalau yang tunanetra Misalnya Dengan menggunakan teknologi Dengan menggunakan komputer Bicaranya Gitu ya kan Lalu juga Misalnya apalagi ya Misalnya contoh Ada yang melamar sebagai peneliti Mungkin bisa ditunjukkan Bagaimana Mengakses laptop Mengakses Kayak Google Scholar Mencari sumber Gitu ya Lalu juga mungkin Bisa praktek nge-print Iya gak sih Praktek nge-print Atau misalnya Apa lagi ya Misalnya Administrasi keuangan Contoh Ya Teman-teman bisa menunjukkan Bagaimana menggunakan Microsoft Excel Misalnya Atau melakukan pencatatan Pembukuan Atau hal-hal lain lah ya Tergantung teknis teman-teman Itu pasti paham Yang Dengan Posisi yang ingin dilamar Kira-kira pekerjaannya Apa saja Lalu juga Berdasarkan dengan background Keiluman teman-teman Masing-masing Yang menjadi inti Dari konten ini adalah Teman-teman harus Dapat satu Menunjukkan kemandirian Bahwa teman-teman itu Bisa nanti Bekerja dengan mandiri Dengan berbagai Alat bantu Yang bisa mendukung Pekerjaan teman-teman Misalnya contoh Buat teman-teman Tunanetra Tunanetra itu kan Menggunakan komputer Atau laptop Dengan aplikasi Pembaca layar Itu harus banget Ditunjukkan bagaimana Teman-teman bisa mengakses laptop Sampai Nanti di video juga Masuk ada suaranya Cara teman-teman Mengetik 10 jari Misalnya Gitu kan Lalu juga Ya teman-teman Mobilitas dengan tongkat Lalu kalau teman-teman Kursi roda Teman-teman bagaimana Ketika Bermanuver Atau Bergerak Atau Berpindah dengan Kursi roda Nah itu penting banget Menurut saya Jadi Agar pihak verifikator itu Yakin bahwa Oke Orang ini Disabilitas Melamar posisi ini Dia bisa Melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang standar Dilakukan oleh Jabatan tersebut Gitu teman-teman Jadi penting sekali Teman-teman juga memahami Posisi yang dilamar Itu apa Gitu Buat taunya bagaimana Kalau yang misalnya Tidak umum Ya coba di googling lah ya Misalnya ada Administrasi perkantoran Misalnya Ada apa lagi ya Auditor Nah itu kurang lebih Harusnya udah ada gambaran lah ya Gak mungkin blank sama sekali Karena Lobongan yang dibuka itu Jabatan tertentu Pasti dengan Background pendidikan yang relevan Jadi gak mungkin Bener-bener Jauh sekali ya Itu Yang pertama Harus ada kemandirian Lalu menunjukkan Alat-alat bantunya Apa saja Dan Singkat Jelas Padat Dan teman-teman Harus meyakinkan ya Ketika misalnya Bicara disitu pun Menjelaskan juga Harus dengan pede Gak boleh AU-AU Gitu ya Harus pede Lancar Jadi bener-bener Menjadi video profil Teman-teman yang meyakinkan Itu Untuk kontennya Nah untuk teknisnya Bagaimana Teknisnya tadi Mungkin video durasinya Hanya Ya 5 atau 10 menit lah ya Jangan panjang-panjang Tapi kalau misalnya Bener-bener ingin Ada yang ditampilkan Dan itu penting Menurut teman-teman Ya mungkin 15 menit cukup Ya Maksimal 15 menit Ya paling 5 menit lah Cukup lah ya Jangan panjang-panjang Jangan sampai 15 menit banget Karena memang Tidak ada aturannya sih Teman-teman Di ini Seberapa Durasi tidak ada aturannya Tapi sesingkat mungkin Sepadat mungkin Makin bagus ya Lalu Ketiga Untuk teknisnya itu Teman-teman bisa Upload yang paling mudah Itu upload ke Youtube ya Upload ke Youtube Tapi jangan lupa Di privacy nya itu Dipilih Unlisted aja Kalau misalnya Memang teman-teman Video ini Hanya khusus Untuk kebutuhan Seleksi CPNS Tidak untuk public ya Jadi jangan dipilih Yang public Tapi unlisted Nah Unlisted itu Memang tidak bisa Dicari di Google Apa sorry Di Google Atau di Youtube Jadi misalnya Kalau di search Misalnya judulnya gini Teman-teman kasih judul Aktivitas Penyanaan Disabilitas Dimas Muhara Misalnya gitu Kalau orang ngetik itu kan Harusnya keluar ya Tapi kalau di unlisted Itu dia tidak ada Di pencarian Tetapi kalau orang Dapet link nya Dan nanti kan teman-teman Akan cantumkan link nya kan ya Di SSCISN Saya udah cek Coba Ngecek Jadi ketika Setelah membuat akun Di halaman pertama itu Ketika teman-teman Pilih jenis formasi Disabilitas Itu langsung diminta Link ke video Aktivitas teman-teman tadi Nah itu kan hanya Cukup masukkan link nya Jadi Kalau unlisted Itu Setiap orang yang punya link nya Mengakses lewat link Itu bisa buka videonya Tapi kalau dibikin private Itu hanya Pengguna akun Teman-teman saja Jadi hanya kamu yang bisa Akses itu Orang lain meskipun punya link nya Tidak bisa akses videonya Jadi pastikan Jangan dibuat private Cukup dibuat unlisted Atau public Kalau misalnya teman-teman Gak keberatan video itu Diakses oleh orang lain ya Itu teman-teman Sedikit tips Mengenai video Mudah-mudahan tidak bingung lagi Dan Bisa membuat video yang bagus Yang meyakinkan Yang bisa Mempermudah Iktiar teman-teman Menjadi seorang CPNS Atau aparatul sipil negara Di tahun ini ya Itu aja Terima kasih Saya Demas Pemuharam Undur diri Jangan lupa di klik subscribe Dan di share video ini Ke banyak mungkin orang Sehingga Makin banyak yang Terinspirasi Dan dapat Informasi yang Kita butuhkan ini semua ya Oke thank you And see ya Terima kasih